Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Oke untuk hari ini kita akan melakukan pengecekan P2H unit ya atau pemeriksaan perawatan harian ini ada motor grider merek Sunny CD8s ya ini tampilannya dengan nomor lambung Hayy MG 01 Oke langsung saja kita P2H dari bagian baut roda ya masih aman tak keliling dan kita masuk dulu ke bagian kap mesin Oke kita buka dulu tuh bagian dalam kap mesinnya ada kipas Hai pambul Hai aman Hai dinamo stater listrikan dawa terseparator Evel Oli hidrolik masih normal agak turun sedikit ya tapi masih nah si normal ya oke lanjut kita tutup dulu kita lanjut bagian belakang di air radiator nah ini agak kurang ya jadi sebentar kita tambah kita lanjut lagi di bagian kanan untuk kap mesin di bagian kanan ada seringan udara kemudian water separator ini dia punya water separator ada dua ya di kiri dan di kanan kita filter solar wah ini untuk air wiper ya masih lumayan terus untuk oli mesin oli mesin ada di bagian kanan ya kita cek stick levelnya dulu kita cek stick levelnya dulu nah ini masih level normal ya terus disini ada dinamo dinamo pengisian ya dinamo pengisian kemudian dinamo AC terus ada ini apalagi punya seringan AC ya atau kondensor AC oke sambil perhatikan bagian host-host nya juga ya atau kabal klis taken di di rasa alaman kita lanjut lagi tutup untuk pengisian bahan bakar ya sudah disini ini untuk pengisian bahan bakar atau solar yang ujung itu ada untuk pengisian atau penambahan air apa oli hidrolik kita turun dulu ya di bagian kanan ada apar terus baut roda ya wajib kita cek juga tangga ada spion kemudian bagian bawah untuk oli transmisi dia ada di sebelah kiri ya kemudian pengecekan host-host yang untuk ke eh panel drive nya sambil kita perhatikan untuk bagian bawah unit ya dan sampai ada kebocoran untuk di host-host dari handle atas itu pelumasan steering masih oke untuk bagian depan yang selalu kita periksa itu ya untuk pelumasannya ya untuk grease agar semua bagian itu harus ter lumasi semua ini sudah lumayan kering ya ini perlu dilakukan pelumasan lagi lanjut bagian depan untuk buat roda ban bagian depan sambil keliling tetap kita pastikan semua bagian masih terlumasi dengan baik ya sambil pengecekan bagian lampu baut roda bagian kiri ini sudah masih ini memang sudah harus masuk pelumasan lagi ya terus untuk bagian bawah kita perhatikan jangan sampai ada yang eh apa kayu-kayu atau apa yang tinggal bisa menyebabkan hos-hos yang di bagian bawah itu robek atau putus ya oke kita lanjut lagi di tangga kabin masih bagus oke kemudian untuk oli transmisi ada di sini ya ini untuk pengecekan oli transmisi ini stick untuk level oli transmisi ini kelihatan ya nah ini masih normal tuh khos-hos yang ke panel drive juga di perhatikan di tangga kiri ini ada saklar aki ya untuk posisi off bawah dan posisi paling atas ini posisi off untuk posisi on ada di bagian putar ke kanan atau di putar ke kiri ini posisi on ya oke kita on kan sekarang ah sini ada kontak eh apa saklar untuk emergency ya untuk situasi darurat bagian atas kita perhatikan kabin aman ya oke sekiranya untuk pemeriksaan unit motor grader sebelum pengoperasian kurang lebih seperti itu ya jadi untuk teman-teman yang mungkin ada kelewatan di saat saya pengecikan bisa di komen di kolom komentar atau di di berikan saran ada yang terlewat atau seperti apa oke dari saya segitu saja terimakasih sudah nonton ya dan yang belum subscribe di subscribe dulu ya guys ya jangan juga jangan lupa juga di tekan tombol like nya oke terimakasih dari saya selamat siang selamat siang Terima kasih.